Intro Selamat pagi, kamu bangun lalu menyalakan TV. Sayup suaranya menemani mu memulai hari. Program berita sedang tayang, penyiarnya memberitakan soal laba-laba, penjabat kota dan invasi. Sementara, kamu asik membuat sarapan roti bakar. Nah, mana mungkin? Ah, palingan mereka cuma bahas film action terbaru. Sejam kemudian, kamu masuk ke mobilmu lalu menyalakan radio. Sinyalnya sangat lemah, suaranya kurang jelas. Kamu cuma bisa menangkap kata-kata ini. Laba-laba, waspada, belum pernah ada, hati-hati, tetap di rumah, sampai... Kamu pun panik, peringatan apa sih yang sedang disampaikan? Kamu masih berkendara di dekat rumahmu menuju pusat kota. Tapi, saat mau berbelok menuju jalan utama, kakimu refleks menginjak pedal rem. Pikiranmu kosong. Hih, ada hewan raksasa. Kedelapan kakinya penuh dengan bulu. Matanya berdiaret dua, semuanya ada delapan. Yang dua, sebesar bola sepak. Iya, betul. Monster sebesar mobil itu memang laba-laba raksasa. Tapi, otakmu masih belum berfungsi. Kamu perlu waktu untuk mencerna semua ini terpaku di tempat saat si monster terus mendekat. Sebetulnya sih, kamu tak begitu takut dengan laba-laba. Saat kecil dulu, kamu kan juga memeliharanya. Kamu tahu banyaklah soal laba-laba. Eh, tapi kan ukurannya tidak sebesar ini. Kamu melihat laba-laba itu sambil terbengong-bengong. Tubuhnya punya dua bagian dan menyatu di area pinggang yang ramping. Saat mengamati organ penghasil sarang di bagian perutnya, kamu pun bertanya-tanya, apa sarangnya setebal dan sekuat tali nilon? Hewan itu semakin mendekat. Kamu bisa lihat dua taring yang menancap di kedua rahang jumbonya. Ih, ngeri. Hmm, alat pemburu mangsa yang memang mantu. Kamu pun segera tersadar dari lamunan. Dengan tangan gemetar, kamu pindah kigi dan mundur perlahan agar si monster tidak terprovokasi. Saat jarakmu sudah cukup aman, kamu berbalik arah lalu segera tancap gas. Bangunmu bergecil, jantungmu berdegup kencang, dan telapak tanganmu basah oleh keringat. Saat sampai di rumah dan merasa aman, kamu baru bisa agak tenang. Kemudian, kamu bergegas ke ruang tengah untuk menyalakan TV. Di saat itulah, kamu baru sadar, semua ini bukan cuma mimpi buruk dalam tidurmu, tapi kenyataan. Serangga besar itu betul-betul ada. Kawanan laba-laba pertama memasuki kota di malam hari. Para ahli, ilmuwan, dan petugas berwenang tidak bisa menjelaskan dari mana hewan ini berasal. Dan kenapa ukurannya begitu besar? Kota jadi lumpuh total, mobil-mobil terbengkalai di tengah jalan. Orang-orang berlarian sambil menjari ketakutan mencari tempat berlindung. Mirip serangan alien dalam film sains fiksi, pikirmu. Eh, tapi ini kan memang invasi. Lalu, kamu juga melihat ada laba-laba raksasa sedang memanjat gedung pencakar langit di kawasan bisnis. Kamu jadi teringat saat laba-laba peliharaanmu keluar dari terarium lalu berkeliaran di dalam rumah. Ceritaan kakak perempuanmu masih terngiang-ngiang di telinga. Kenangan itu membuatmu jadi penasaran. Setelah mencari-cari di internet, akhirnya kamu tahu caranya laba-laba berjalan terbalik di bidang vertikal. Rahasianya ada pada bulu halus di ujung kakinya. Karena itulah, laba-laba yang kamu lihat di TV itu bisa memanjat kaca. Prak! Kamu terkesiap! Kok ada suara keras bersumber dari dapur ya? Kamu jadi terdorong untuk mengeceknya. Meski sebetulnya, takut dan ingin bersembunyi saja di bawah tempat tidur. Kamu mengendap-endap di sepanjang dinding menuju dapur dan perlahan mengintip. Ah! Ada kaki laba-laba raksasa menutupi separuh kakak jendelamu. Rak! Kaki yang satunya mendarat di jendela. Kamu kan jadi heran sejak kapan hidupmu berubah jadi film horor murahan. Kaki-kaki itu bergerak menjauh, tapi tidak membuatmu jadi lebih tenang. Hari-harimu kamu habiskan dengan rebahan di sofa sambil nonton TV. Kawanan laba-laba telah menduduki kota. Banyak menduduknya tetap tinggal di rumah karena tidak mau mengambil resiko. Meski cuma pergi ke toko sembako terdekat. Tapi keadaannya belum terlalu buruk kok. Banyak orang masih pergi bekerja dan ekonomi masih tetap berjalan. Masalahnya cuma satu. Pengiriman produk ke toko-toko jadi lebih lama karena ada jaring laba-laba. Jaring-jaring ini sangat kuat dan membentang sampai puluhan meter sehingga sangat sulit dihancurkan. Benang sutranya memang tidak lengket. Tapi cairan lem yang dihasilkan oleh laba-laba menempel di sepanjang jaring. Bagian tengah biasanya tanpa lem untuk memudahkan gerak si laba-laba. Di kakinya terdapat cakar khusus untuk mencegahnya tertempel di jaring. Suatu hari terjadilah peristiwa yang tak terelakan. Seorang sopir truk tidak melihat jaring laba-laba yang baru saja terbentuk. Mobil besar yang bobotnya setidaknya 10 ton itu terjebak. Kamu menyaksikan insiden ini di hadapanmu. Wartawan TV mencari-cari berita yang bisa dijadikan sensasi. Seekor laba-laba merayap dari jaringnya menuju ruang kemudi truk. Wajah sang sopir terlihat ketakutan. Tapi kok kemudian aneh ya? Laba-laba itu jadi tak berminat dan berlalu. Mereka jadi tahu laba-laba sama sekali tidak tertarik dengan manusia. Serangan laba-laba ini sudah berlangsung selama berminggu-minggu. Kamu pun tahu, hewan ini merupakan pelari ulung yang berukuran biasa saja bisa bergerak sangat cepat. Biasanya, serangan laba-laba berlangsung selama kurang dari seperempat detik. Dan laba-laba yang sedang kabur bisa bergerak secepat setengah meter per detik. Kamu sudah paham betul lah ya? Dalam berkendara, kamu harus ekstra hati-hati. Karena kalau tidak, kamu akan berisiko menabrak kerangka luar laba-laba yang mengotori jalan. Laba-laba punya cangkang keras yang tidak bisa tumbuh. Jadi, saat tubuhnya membesar, laba-laba akan berganti kerangka. Di beberapa kawasan, terjadi masalah sinyal telepon. Karena banyak laba-laba bersarang di satu tower seluler sekaligus. Kebanyakan tower akan roboh, tidak mampu menahan tekanan sebesar itu. Sebagian taman kota juga telah berubah drastis. Pohonan, temak-semak, dan bangku-bangkunya diselimuti jaring laba-laba. Tempat-tempat itu jadi kurang enak dilihat. Mereka yang fobia laba-laba telah meninggalkan kota. Sebagian lainnya yang harus tinggal di tempat perlu penanganan psikolog profesional. Empat bulan kemudian, kehidupanmu bisa dibilang kembali normal. Kamu bisa berangkat kerja, belanja di supermarket, memesan pizza online, dan nongkrong setiap akhir pekan. Cuma, kamu harus mengecek aplikasi khusus sebelum keluar rumah. Aplikasi ini akan menampilkan jaring laba-laba yang baru terbentuk. Sebagian jaringnya menghalangi jalan. Dengan aplikasi ini, kamu bisa mencari jalan alternatif untuk sampai ke tempat tujuan. Kamu juga bisa menggunakan aplikasi ini untuk melacak laba-laba. Meskipun hewan ini cenderung menjauhi manusia, tetap saja, sebaiknya kita menghindarinya. Dalam banyak kasus, laba-laba yang sedang berjalan cepat tiba-tiba menabrak pejalan kaki, lalu membuatnya jatuh. Saat pulang, kamu sering melihat sarang laba-laba sudah membentang di depan rumah. Tapi bisa diatasi kok. Cukup hubungi layanan pembersih sarang laba-laba. Dalam sekejap, rumahmu kembali bersih. Pada suatu malam, kamu ingin memelihara salah satu laba-laba raksasa itu. Dan saat itulah, kamu tahu kalau manusia bisa membiasakan diri dengan berbagai situasi. Ya, wajar saja. Pihak berwenang sudah mulai membangun hotel-hotel baru untuk mengakomodasi ribuan wisatawan dari seluruh dunia. Mereka begitu antusias untuk datang ke kotamu. Nyeramkan sih, tapi unik.